Yang pemirsa jelang pemilihan umum tahun 2024 mendatang bahwa selu Batanghari lakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi ASN guna menjaga netralitas ASN dalam perhelatan pesta demokrasi di Batanghari. Bahwa selu Batanghari melibatkan Kepala OPD untuk membantu pengawasi adanya praktik politik praktis bagi ASN di Batanghari. ASN juga diminta untuk lebih selektif dalam bersosial media. Pemilu 2024 yang akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia bahwa selu Batanghari dilibatkan OPD untuk mengawasi bawahannya untuk netral dalam pemilu mendatang. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari Kasponazir mengatakan dalam melakukan upaya pencegahan adanya manipolitik dan netralitas ASN saat ini pihaknya melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi ASN sebagai langkah menekan terjadinya pelanggaran di kalangan ASN. Nantinya dalam persosial media, ASN ditekankan untuk dibatasi seperti tidak melakukan foto bersama, bakal calon, dan di-upload di sosial media. Sialisasi terkait partisipatif netralitas ASN, ini adalah salah satu upaya bawah selu menekan angka pelanggaran pemilu dalam segmen ASN. ASN ini kan ada dua, pertama PNS, yang kedua PDK. Itu tadi, kita membentuk fakta integritas, kita berharap para OPD dapat mengasih instruksi kebawahannya, jangan sampai ada laporan masuk ke kami terkait keterlibatan ASN dalam salah satu calon ataupun calon ataupun terlibat dalam sosialisasi calon tersebut. Dengan demikian, Kepala OPD diminta untuk mengintruksikan jajarannya jangan sampai ada laporan masuk terkait keterlibatan ASN dalam berpolitik praktis. Dan dirinya juga berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Si Pernegara atau KASN untuk sanksi yang tepat pada hal tersebut. Dalam hal ini telah ditanda tangani melalui fakta integritas dan di sini peran masyarakat juga berhak untuk melaporkan jika menemukan adanya ASN yang berpolitik. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.